Fakultas Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati menggelar pelepasan calon wisudawan ke-8 di Aula Kampus Setempat. Acara ini melepas sebanyak 64 calon wisudawan dari 2 prodi yang dimiliki. Pelepasan calon wisudawan ini dihadiri Dekan Fakultas Bahasa Asing, Wakil Dekan Fakultas Bahasa Asing, Senat Fakultas Bahasa Asing, Ketua Program Studi Sastra Inggris dan Ketua Program Studi Sastra Jepang, Kepala Unit Kehumasan FBA Unmas dan Kepala UP2M FBA Unmas. Pelepasan calon wisudawan FBA Unmas dan Pasar merupakan agenda rutin fakultas yang dilaksanakan setiap 6 bulan setelah mahasiswa menempuh seluruh proses perkuliahan dan setelah mahasiswa menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Pelepasan calon wisudawan ini merupakan prosesi melepas mahasiswa semester akhir yang telah menyelesaikan masa studinya. Peserta calon wisudawan kali ini akan menjadi alumni dan akan kembali ke tengah masyarakat sehingga diharapkan calon wisudawan akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak dalam menentukan masa depan. Total jumlah yang di Yudisium hari ini ada 64 koran dan kebanyakan dari mereka itu lulus 3,5 tahun. Dan harapannya memang semoga mereka setelah dilepas dan setelah resmi begitu, mereka siap terjun ke masyarakat, mengamplikan diri menjadi sarjana yang sujana. Banyak sekali yang sudah bekerja bahkan sebelum mereka lulus. Jadi sangat bagus setelah mereka lulus, mereka punya kredibilitas dan mereka punya ijazah yang mereka bisa gunakan untuk menambah kualifikasi mereka di dunia kerja mereka. Pengembangannya sekarang memang didasarkan pada kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, kampus Merdeka, di mana kami memberikan hak buat mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar kampus. Ada yang magang, ada yang sudah di independen, ada yang melakukan proyek desa, atau kampus mengajar ke sekolah-sekolah pelosok. Sehingga itu memberikan exposure untuk mereka juga di masyarakat. Mereka punya gambaran bagaimana teamwork, bagaimana mereka harus berrelasi satu sama lain, dan juga menciptakan impact buat komunitas. Harapan kami kepada para calon lulus Udawan, dan tentu saja mereka bisa sukses meraih mimpi mereka di dalam perjuangan mereka. Karena mereka juga sudah diberkali kemampuan bahasa asing, tentu saja saya pikir mereka akan mampu bersaing. Kami sebagai fakultas yang mewadahi dua program studi bahasa Inggris dan bahasa Jepang, tentu saja kami selalu berinovasi, kami melakukan pembenahan baik ke dalam, di dalam proses pendidikan, di dalam proses tridharma, dan juga tentu saja kami melakukan inovasi dengan melakukan kerjasama, atau partnership dengan berbagai macam stakeholders, baik dari dunia pendidikan tinggi juga, dan juga dari dunia kira usaha berstakeholders-stakeholders, baik secara nasional maupun secara internasional. Pelepasan calon wisudawan FBA ini melepas sebanyak 64 calon wisudawan dengan rincian 49 orang berasal dari program studi sastra Inggris dan 15 orang dari program studi sastra Jepang.